Intro Hujan lebat disertai angin puting beliung melanda wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu sore. Akibat cuaca ekstrim ini, puluhan rumah di enam kecamatan rusak diterjang angin. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu sore, hujan angin disertai es terjadi di tiga kecamatan. Angin juga merobohkan dua kandang ayam milik warga. Angin puting beliung menerjang kawasan desa Kajar Harjo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Terjangan angin yang cukup kuat membuat tenda hajatan nyaris roboh. Tamu undangan yang panik langsung berlarian keluar tenda untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga juga tampak menahan tenda agar tidak terbang diterjang angin puting beliung. Tidak hanya di kawasan ini, puting beliung disertai hujan lebat juga melanda sejumlah wilayah lain di Banyuwangi bagian selatan. Data tim BPBD Banyuwangi, ada puluhan rumah warga di enam kecamatan yang mengalami kerusakan diterjang angin. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap rumah warga. Kencangnya angin membuat atap-atap rumah warga berterbangan. Sejumlah pohon juga tumbang karena tak kuat menahan kencangnya angin. Tim gabungan pada Sabtu malam masih mendata berapa rumah warga yang terdampak. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu sore, hujan angin disertai dengan es terjadi di tiga kecamatan. Warga menunjukkan butiran es yang jatuh menimpa permukiman mereka. Hujan juga membuat pepohonan tumbang menimpa rumah milik warga. Salah satu pohon besar yang tumbang juga sempat menutup jalur Solo Boyolali selama hampir satu jam. Menurut warga, hujan angin disertai es terjadi selama 15 menit kemudian disusul dengan hujan deras. Kencangnya terpahan angin juga membuat dua kandang ayam milik warga robo. Pemilik kandang ayam bersama istrinya yang berteduh bahkan nyaris tertimpa bangunan kandang yang robo. Sementara sepeda motor korban ikut tertimbun reruntuhan bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia